Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyat a'amalina Min yahdih illahu fala mضil lah Wa man yudlil fala haadya lah Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la shariqa lah Wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluh Wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi Wa sallama tasliman kathira Amma ba'd Ma ashirul muslimin A'azani allahu wa iya'kum Telah kita sebutkan Pada pertemuan sebelumnya Pasal yang menjelaskan tentang jumlah Syurga-syurga yang Allah subhanahu wa ta'ala Persiapkan bagi hamba-hambanya Demikian pula jenis-jenisnya Bahwa syurga Allah subhanahu wa ta'ala Sangat banyak sekali Oleh karena itu Allahu azza wa jal Menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim Dalam bentuk jama' Namun Dari banyaknya jumlah syurga tersebut Serta pembahagian-pembahagiannya Apabila ditinjau dari jenis Syurga yang Allah subhanahu wa ta'ala Persiapkan Maka kembali kepada dua Macam Syurga Dalam lingkup apa? Ruang lingkup yang lebih besar Bahwa ada dua jenis syurga Yang terbuat dari emas Dan dua jenis syurga Yang terbuat dari berak Dan telah kita sebutkan riwayat Yang datang dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Yang menjelaskan tentang hal ini Dan telah kita jelaskan pula bahwa Penamaan-penamaan yang terdapat Di dalam Al-Quranul Karim Tentang syurga Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Darul Khult Tempat yang kekal Jannatul Ma'wah Syurga Al-Ma'wah Yang menjadi tempat tinggal yang kekal Darul Salam Jannati Adan Darul Hayawan Darul Muqamah Ini adalah merupakan penamaan-penamaan syurga Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjelaskan tentang sifat-sifatnya Sebab Jenis-jenis Dan penamaan-penamaan yang disebutkan pada nama-nama tadi Itu kembali kepada syurga yang sama Bahwa syurga Allah subhanahu wa ta'ala Seluruhnya memiliki sifat-sifat tersebut Al-Khult Al-Ma'wah Al-Salam Adan Al-Hayawan Al-Muqamah Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Mu'allif Sebelum kita melanjutkan Ke pembahasan yang berikutnya Kita tanbih Peringatan Tentang pembahasan yang lalu Ketika kita menyebutkan hadith Yang diruatkan dari Rasulullah s.a.w. Bahwa orang yang pertama yang akan dipanggil Untuk masuk ke syurga pada hari kiamat Mereka adalah Al-Hamidun Orang-orang yang senantiasa Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan Kesulitan Makna hadith ini adalah makna yang sangat baik sekali Namun Setelah saya melihat Takhrijat Al-Shaykh al-Albani rahimahullah ta'ala Al-Shaykh al-Albani rahimahullah Menda'ifkan hadith ini Beliau melamahkannya Na'am Namun Hadith yang mirip dengan ini Ada yang riwayat Sahih Yang disahihkan oleh beliau rahimahullah ta'ala Yaitu hadith yang dilatkan oleh imam al-tabrani Dari hadith Imran ibn al-Husain Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Afdal ibadillahi yawmal qiyamati Alhammadun Bahwa hamba-hamba Allah s.w.t. yang paling mulia Pada hari kiamat nanti Adalah mereka-mereka yang suka memuji Allah s.w.t. Alhammadun Itu bentuk mubalagah Berlebih-lebihan dari alhamidun Kalau alhammadun yang suka Yang selalu Yang senantiasa Memuji Allah s.w.t. Baik di saat Senang maupun di saat Mendapatkan Sesuatu yang menyedihkannya Mendapatkan kesulitan Maka dia tetap memuji Allah s.w.t. Alhamdulillah Ala kulli hal Maka hadith ini Adalah hadith yang sahih Dan disahihkan oleh sh.a.l.bani Rahimahullahu ta'ala Dalam silsilah Al-hadith as-sahihah Naam Jelit empat Nomor hadith Seribu lima ratus delapan puluh empat Naam Demikian pula Hadith yang Setelahnya yang kita sebutkan dahulu Adalah hadith yang daif pula Ketika Rasulullah s.a.w.t mengatakan Telah dihadapkan kepadaku Tiga golongan dari kalangan umatku Mereka Semuanya masuk ke dalam syurga Dan tiga golongan dari kalangan umatku Yang mereka masuk ke neraka Ada pun tiga golongan yang masuk syurga Yaitu seorang yang mati dalam keadaan syahid Seorang hamba sahaya Yang tidak disibukkan dengan penghambaannya Dari taat kepada Allah s.w.t Dan yang ketiga adalah seorang yang miskin Orang yang miskin Namun dia menjaga kehormatannya Dalam keadaan dia memiliki keluarga Yang dia harus menafkahinya Ada pun tiga golongan yang dimasukkan ke dalam neraka adalah Pemimpin yang zalim Dan orang yang memiliki harta Yang diberikan oleh Allah s.w.t Kepadanya Namun dia tidak menunaikan Haknya Allah s.w.t Dari hartanya Anggan untuk membayar zakat Anggan untuk berinfak Dan yang ketiga adalah Orang miskin yang sombong Ini juga disebutkan oleh Syekhul Al-Bani Adalah hadith yang baif Namun makna-makna dari hadith ini Adalah makna yang benar Masing-masing memiliki penguat Namun dari hadith-hadith yang berbeda-beda Namun dari hadith-hadith yang berbeda-beda Adalah pun hadith ini sendiri Adalah riwayat yang lemah Wallahu'anamu bistawab Kita lanjutkan kembali Penjelasan tentang sifat-sifat syurga Allah s.w.t Beliau berkata Rahimahullah Dan syurga firdaus adalah syurga yang paling tinggi Dan pertengahan Dan syurga firdaus ini Merupakan tempat orang-orang pilihan Dari makhluk-makhluk Allah s.w.t Yang telah terpilih Dari kalangan para nabi Para siddiqin Dan para syuhada Mereka itu Adalah orang-orang yang Allah s.w.t Muliakan mereka di atas yang lainnya Sehingga Allah s.w.t Telah menempatkan Mereka Di atas syurga yang tertinggi Dari tingkatan-tingkatan Syurga Allah s.w.t Rawal Bukhari Fi sahihihi Min hadithi Abi Hurairah Anin Nabi s.a.w.t Telah diriwatkan oleh Imam Bukhari Dalam sahihnya Dari hadith Abu Hurairah Dari Nabi s.a.w.t Sesungguhnya Di dalam syurga itu Ada seratus tingkat Yang Allah s.w.t Telah persiapkan Bagi Orang-orang yang berjihad Dijalannya Di dalam syurga ada seratus tingkatan Jadi seratus tingkatan ini khusus Untuk orang-orang yang berjihad Di jalan Allah s.w.t Ini juga Lebih menegaskan Bahwa sesungguhnya Syurga Allah s.w.t Itu memiliki tingkat Yang sangat banyak sekali Memiliki tingkat yang Sangat banyak Lebih dari seratus tingkat Antara satu tingkat Di antara seratus tingkat itu Satu tingkatan Ketingkatan yang berikutnya Itu jaraknya Antara bumi dan langit Subhanallah Sangat luas Alamul akhirah itu Alam akhirah Sungguh sangat luas sekali Apa yang Allah s.w.t Persiapkan Bagi hamba-hamba yang bertakwa Jadi antara satu tingkat Dengan tingkatan Yang berikutnya Sejarak bumi dan langit Berarti kalau seratus tingkat Seratus kali lipat Jarak antara bumi dan langit Kalau lebih dari itu Subhanallah Nah Fa'idha sa'altumullah Fas'aluhul firdaus Maka jika kalian Meminta kepada Allah Maka hendaklah kalian Meminta syurga firdaus Fa'innahu Wasatul jannati Wa'a'lal jannah Karena sesungguhnya Syurga firdaus itu Adalah Tengah-tengahnya syurga Dan Yang paling tinggi Jadi dia paling tinggi Dan dia Yang paling tengah Ya Dari sini Sebagaimana yang kita jelaskan dahulu Bahwa Alam akhirah juga Bentuknya bulat Nah Ya Maka dia paling tinggi Dan dia paling tengah Sesuatu yang Paling tinggi Dan paling tengah Itu menunjukkan bahwa Ya Alam di Akhirah tersebut Adalah bulat Kurawiyah Nah Ini salah satu dalil Yang menjadikan Hujjah oleh Syekhul Islam Ibn T'imiyah Rahimahullah Ta'ala Tentang bulatnya Jagat Raya ini Wa fauqahu arshur rahman Dan di atas Syurga firdaus itu Tidak ada lagi Kecuali arshallah Subhanahu wa ta'ala Na Wa minhutufjaru anharul jannah Dan dari syurga firdaus Itulah Memancar Ya Sungai-sungai Yang terdapat Dalam syurga Sumbernya Mata airnya itu Dari syurga firdaus Ya Lalu kemudian Mengalir ke Seluruh syurga-syurga Yang lainnya Na Di sana ada Sungai susu Ada sungai khamer Ada sungai air Na Ada sungai madu Na Minum seenaknya Madunya sangat Lezhat sekali Tidak ada apa-apanya Madu dunia Demikian pula Khamernya Ya Khamer yang tidak Menghilangkan akal Khamer yang apabila Diminum oleh Ahlul jannah Maka dia Merasakan kelezatan Di atas kelezatan Demikian pula Susu Susu yang tidak ada Masa basinya Tidak ada Tidak ada Expire-nya tidak ada Jadi terus menerus Dan terus Berproduksi Terus Keluar dari Mata airnya Ya Dari sumbernya Manba'nya Na Dari Syurga Firdaus Na Warawat Tabranifi Mu'jamihi Bisanadihi Ila Abid Darda Kala Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Telah diriwayatkan Ola Limam Al-Tabrani Dalam Mu'jamnya Ya Dengan Sanatnya Sampai Kepada Abu Darda Berkata Bersabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Sebelum kita lanjutkan Ya Mungkin lebih baik kita Sebutkan dulu Derajat hadithnya Jangan sampai Antum Sudah enak Betul ini Catat hadithnya Maknanya Ya Ternyata Riwayatnya Ba'if Nah Hadith ini Diriwayatkan oleh Tabrani Demikian Pulal Bazar Tabari Dan hadith ini Dalam sanatnya Ada seorang Perawi Bernama Ziyadah Bin Muhammad Al-Ansari Dan Dia adalah Seorang yang Mungkar Hadithnya Seorang yang Mungkar Hadithnya Sebagaimana Disebutkan oleh Al-Haythami Dalam Majum'u Zawait Nah Berarti Hadith ini Ba'if Sangat Lemah Bersadar Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Yanzil Allahu Ta'ala Fi Akhiri Thalati Sa'atin Yabeqina Min Al-Lail Ya Kita sebutkan Saja Untuk Kemudian Kita Mengetahui Bahwa Ini adalah Hadith Yang Ba'if Namun Sebagian Dali Makna Hadith ini Adalah Benar Adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turun Pada Akhir Tiga Saat Yang Tersisa Di Malam Hari Pada Akhir Dari Tiga Saat Ada Tiga Saat Terakhir Pada Saat Itulah Ya Pada Tiga Saat Terakhir Dari Malam Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turun Nah Dan Tentunya Hadith Hadith Yang Disebutkan Dalam Berat Bukhari Dan Muslim Banyak Sekali Yang Menunjukkan Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turun Memiliki Sifat Turun Allah Pada Sepertiga Malam Terakhir Turun Kelangit Dunia Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Siapa Di antara Mereka Yang Berdoa Maka Saya Akan Kabulkan Doanya Siapa Yang Beristighfar Maka Aku Akan Ampuni Siapa Yang Meminta Suatu Maka Aku Akan Berikan Dan Itu Setiap Malam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turun Pada Sepertiga Malam Terakhir Nah Dan Ini Wajib Untuk Kita Iman Bagaimana Turunnya Wallahu A'lam Bistawad Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Mengabarkan Kepada Kita Tentang Bagaimana Turunnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Bukanlah Satu hal Yang Harus Kita Ketahui Bagaimana Tentang Turunnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab Itu Tidak Ditanyakan Pula Oleh Para Para Sahabah Para Sahabah Para Salaf Salih Apabila Datang Kepada Mereka Nas Nas Dalam Perkara Perkara Yang Ghaib Termasuk Diantara Tentang Sifat Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Mereka Mengimaninya Secara Bahir Mereka Mengimaninya Sebagaimana Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulnya Tanpa Mereka Bagaimanakan Tanpa Mereka Menolak Tanpa Mereka Mempermisalkan Turunnya Itu Dengan Dengan Turunnya Makhluk Sebab Apabila Muncul Penyakit Penyakit Seperti Ini Penyakit Ta'fil Menafikan Atau Penyakit Tamfil Menyerupakan Allah Dengan Makhluknya Atau Membagaimanakan Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Merupakan Penyakit Yang Akan Menyebabkan Seorang Menyimpak Dari As-sirat Al-mustaqib Oleh karena itu Para sahabah Lidwanullahi Alaihimajumain Tadkala datang Pada mereka Nas-nas Yang menjelaskan Tentang Perkara-perkara Yang ghaib Maka mereka Menerima Minallahi Ar-risalah Wa'alal rasulil balaq Wa'ala'il At-taslim Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Risalah itu Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lah Yang menyampaikan Adapun kita Sebagai kaum Muminin Kewajiban kita Adalah At-taslim Menerima Apa saja yang datang Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Telah tersesat Dan telah binasa Umat-umat Terdahulu Dan umat-umat Yang akan datang Disebabkan Karena mereka Terlalu banyak Bertanya Mempersoalkan Tentang Khabar-khabar Yang disampaikan Oleh nabi-nabi mereka Kata Rasulullah Sallallahu 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 Innamahalaka Mankana Qablakum Kasratu Masailihim Waktilafum Ala Anbiyaihim Sesungguhnya Telah binasa Orang-orang Sebelum Kalian Dari Ahlul Kitab Disebabkan Karena Mereka Terlalu Banyak Bertanya Terlalu Banyak Bertanya Dan Mereka Suka Menyelisihi Nabi-nabi mereka Ikhwanifiddin Azzakumullah Ada satu Kebiasaan Yang jelek Yang Mulai Dipopulerkan Oleh Mereka Dari kalangan Ahlul Ahwa Ahlul Bid'ah Yaitu Budaya Kritis Bahwa Seorang itu Harus pandai Mengkritik Harus pandai Menilai Sesuatu Semuanya Dinilai Semuanya Dikritik Sampai Datang dari Allah Subhanahu Wata'ala Pun dikritik Yang datang Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wala Alayhi Wasallam Pun Dipermasalahkan Nah Kebiasaan Mereka Suka Mengkritik Dan Suka Mempertanyakan Hal-hal Yang tidak Perlu Akhwan Fiddin Azza Ketahu Bahwa Ini Bukan Kebiasaan Kau Muslimin Bukan Kebiasaan Generasi Terbaik Para Ulama Al-Salah Akan Tapi Ini Berasal Dari Kebiasaan Orang-orang Yang Bersimpung Dalam Ilmu Kalam Ilmu Falsafah Yang Mereka Tidak Mengimani Sesuatu Kecuali Apabila Sesuatu Itu Bisa Dirasakan Oleh Panca Indra Bisa Dilihat Oleh Mata Bisa Diraba Atau Bisa Terasa Kalau Tidak Mereka Tidak Mengimani Subhanallah Itulah Kebiasaan Mereka Adalah Mengkritik Sampai Mendatang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Sallam Sampai Secara Terang-terangan Mereka Menyebutkan Di antara Salah Satu Prinsip Mereka Apabila Bertentangan Antara Dalil Nakli Dengan Dalil Akli Jika Bertentangan Antara Wahyu Dengan Akal Maka Didahulukan Akal Dan Ditolak Wahyu Tersebut Dan Ini Adalah Kebatilan Kemungkaran Dan Pendahulu Mereka Adalah Orang-orang Yang jelek Iblis Pendahulu Mereka Yang Telah Mengeritik Allah subhanahu Wa ta'ala Ketika Allah Azza wa Jal Memerintahkan Kepada Iblis Untuk Sujud Kepada Adam Apa kata Iblis Bagaimana Mungkin Aku akan Sujud Kepada Dia Engkau Menciptakan Aku Dari Api Sedangkan Engkau Menciptakan Dia Dari Tanah Aku Lebih Baik Dari Dia Subhanallah Apa Kata Allah Subhanahu Wa ta'ala Apa Yang Mencegah Engkau Wah Iblis Untuk Sujud Terhadap Hamba Yang Aku Ciptakan Dengan Kedua Tanganku Kelebihan Adam Karena Allah Menciptakan Adam Dengan Kedua Tangannya Yang Yang Tidak Diciptakan Makhluk Yang Lain Dalam Selan Demikian Maka Ini Keutamaan Ya Akhwan Akan Tetapi Dengan Kiyas Yang Rusat Yang Batil Menyebabkan Tersesatnya Iblis Dan Berani Mengeritik Mengingkari Perintah Allah Subhanahu Wa ta'ala Dengan Kiyas Yang Batil Tersebut Kau Musyrikin Demikian Pula Ketika Allah Subhanahu Wa ta'ala Mengutus Para Nabi Dan Rasul Apa Kata Mereka Maha Hada Illa Bashar Mithluk Orang Yang Yang Seperti Ini Sama Seperti Kalian Laki-laki Sama Seperti Kalian Ya Kulu Mimmata Kuluna Minhu Waya Syurub Mimmata Syurubun Dia Makan Seperti Yang Kalian Makan Dan Dia Juga Minum Seperti Yang Kalian Minum Kelebihan Apa Yang Dia Miliki Masa Kita Harus Mengikuti Dia Subhanallah Kalau Sekiranya Allah Menghendaki Untuk Menurunkan Untuk Mengirim Para Nabi Dan Rasul Tentunya Allah Akan Mengirim Malaikat Figirannya Demikian Jadi Kias Mengelitik Ya Secara Akal Kata Mereka Tidak Mungkin Yang Dihutus Itu Adalah Orang Yang Berasal Dari Mereka Sendiri Manusia Biasa Kalau Allah Mengirim Tentunya Malaikat Yang Lebih Di Atas Mereka Ini Adalah Kias Yang Batil Nah Akhirnya Mereka Menolak Yang Datang Dari Para Nabi Dan Rasul Juga Dengan Masalah Ini Dul Huwaisira Ya Seorang Yang Sempat Menegur Nabi Sallallahu Ketika Rasulullah Sallallahu 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 Membagi Harta Rampasan Perang Ya Diberikan Kepada Sebagian Mereka Yang Diharapkan Kuat Keimanannya Ya Disebabkan Karena mereka Adalah Orang-orang Yang baru Saja Masuk Kedalam Islam Rasulullah Sallallahu 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 Orang-orang Yang Terdahulu Masuk Dalam Islam Tidak Diberikan Oleh Nabi Sallallahu 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 Ada Seorang Zul Huwaisira Datang Dan Protes Hukum Rasulullah Sallallahu 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 Apa Kata dia I'dil Ya Rasulullah Berbuat Adil Wahai Rasulullah Tayangkan Rasulullah Sallallahu Disuruh Untuk Berbuat Adil Apa Kata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Siapa Lagi Yang Akan Bisa Berbuat Adil Kalau Allah Dan Rasulullah Sudah Tidak Berbuat Adil Adil Itu Bukan Mesti Sama Rata Sama Rasa Bukan Adil Itu Menempatkan Suatu Pada Tempatnya Masing-masing Keadaannya Masing-masing Subhanallah Siapa Salah mereka Orang-orang Jelek Seperti Gini Lalu Rasulullah Sallallahu 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 Menyebutkan Akan Keluar Ya Dari Kelompoknya Orang Ini Satu Kaum Yang Mereka Bacaan Quran Lebih Baik Dari Bacaan Quran Kalian Solat Lebih Baik Dari Solat Kalian Namun Mereka Keluar Dari Islam Seperti Keluarnya Anak Panah Dari Sasarannya Iblis Para Syaitan Selalu Akan Membikin Waswas Syubuhat Kedalam Hati Seorang Mumin Untuk Menarik Mereka Mengeluarkan Mereka Dari Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Dari Sisi Suka Menglitik Suka Bertanya Terus Pertanyaan Yang Sifatnya Tersalsul Terus Menerus Kata Rasulullah Sallallahu 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 Ahadakum Fayaquulu Lahu Man Khalaka Kedha Fayaquulu Allah Fayaquul Man Khalaka Allah Akan Datang Syaitan Kepada Salah Seorang Kalian Ima Syaitan Dari Kalangan Manusia Atau Syaitan Dari Kalangan Jin Lalu Memberikan Waswas Kepada Kalian Dia Akan Mengatakan Siapa Yang Menciptakan Ini Siapa Yang Menciptakan Itu Siapa Yang Menciptakan Langit Siapa Yang Menciptakan Bumi Yang Sampai Batas Ini Masih Baik Jawabannya Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Terus Syaitan Ini Memasukkan Syubuhat Yang Berikutnya Ingin Bertanya Sifatnya Tasalsul Terus Menerus Akhirnya Syaitan Mengatakan Faman Khalak Allah Siapa Yang Menciptakan Allah Kalau Semua Yang Ada Di Jakarta Lain Yang Menciptakan Adalah Allah Lalu Allah Siapa Menciptakan Kok Ada Subhanallah Apa Kata Rasulullah Sallallahu Apabila Pada Salah Seorang Kalian Ada Was-was Seperti Ini Maka Cepat Dia Berhenti Dan Dia Berlindung Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Berat Yang Lain Dia Mengatakan Aku Beriman Kepada Allah Dan Rasul Oleh Karena Itu Tersesat Sebagian Banyak Dari Kalangan Mereka Disebabkan Karena Dua Penyakit Ini Pandai Mengeritik Dan Pandai Bertanya Dalam Perkara-perkara Yang Tidak Perlu Nah Kaum Jil Tersesat Disebabkan Karena Ini Nah Demikian Pula Agus Mustafa Bishri Pengarang Kitab Ternyata Akhra Tidak Kekal Tersesat Juga Dengan Sebab Ini Bahkan Dia Mengakui Bahwa Semenjak Kecil Dia 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 Untuk Selalu Bersikap Kritis Itu Selalu Bersikap Kritis Nah Maka Ini Adalah Kebiasaan Yang Jelek Dan Hendaklah Yang Wajib Baya Kita Dalam Perkara-perkara Yang Ghaib Adalah Mengimani Apa Yang Datang Dari Allah Dan Rasul Nya Lalu Kemudian Allah Melihat Pada Saat Yang Pertama Karena Tadi Sebutkan Ada Tiga Saat Saat Yang Pertama Dari Saat Tersebut Allah Melihat Ke Kitab Yang Tidak Seorang Pun Dari Kalangan Makhluk Yang Pernah Melihatnya Lalu Kemudian Allah Menghapus Apa Saja Yang Allah Khandaki Dan Allah Menetapkan Apa Saja Yang Allah Khandaki Kemudian Allah Melihat Pada Saat Yang Kedua Ke Syurga Adan Wahia Maskanuh Alladhi Yaskunu Fih Dan Itu Adalah Tempat Tinggal Yang Ditinggali Di Dalamnya Wala Yakunu Ma'ahu Fihah Ahadun Dan Tidak Aja Satupun Yang Terdapat Di Tingkatan Syurga Tersebut Illal Anbiya Wasyuhada Wasiddiqun Kecuali Para Nabi Para Syuhada Dan Para Siddiqun Wafihah Lalu Kemudian Allah Menyatakan Adakah Orang-orang Yang Meminta Ampun Kepadaku Maka Aku Akan Mengampuninya Adakah Orang-orang Yang Meminta Kepadaku Maka Niscaya Aku Akan Belikan Adakah Orang-orang Yang Berdoa Kepadaku Niscaya Aku Akan Kabulkan Itu Pada Sepertiga Malam Terakhir Hatta Yatlu Al-Fajru Sampai Terlebihnya Fajar Hadis Ini Sebagai Yang Kita Sebutkan Ya Secara Keseluruhan Riwayatnya Sangat Lemah Namun Dalam Sebagian Lafaz Ini Adalah Sahih Sebab Diriwayatkan Dengan Riwayat-ruwayat Yang Sahih Dalam Bukhara Dan Muslim Dari Jalan Yang Lain Lalu Kata Beliau Wa'ala Manzilatin Firdaus Hiyal Wasilat Allati Khassallahu Biha Nabiyuna Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Tingkatan Yang Tertinggi Dalam Al-Firdaus Adalah Al-Wasila Yang Allah Subhanahu Wata'ala Telah Mengkhususkan Badan Nabi Kita Sallallahu Aleyhi Dimana Beliau Adalah Makhluk Yang Paling Tinggi Kedudukannya Ini Kita Sudah Jelaskan Di Perlemuan Yang Lalu Maka Syurga Al-Wasila Ini Yang Terdapat Di Syurga Firdaus Ini Khusus Untuk Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Tidak Kepada Yang Lainnya Tidak Kepada Yang Lainnya Dari Kalangan Manusia Bahkan Dari Kalangan Pana Nabi Dan Rasul Khusus Diberikan Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Sebagai Karunia Dari Allahu Azzawajal Kepada Habibnya Lebih Tepat Kalau Beliau Mengatakan Ala Khalilihi Khalil Itu Adalah Sifat Yang Allah Subhanahu Wata'ala Berikan Kepada Rasul Kata Rasulullah Aleyhis Sallam Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata'ala Telah Menjadikanku Sebagai Khalil Sebagaimana Menjadikan Ibrahim Aleyhis Sallam Sebagai Khalil Jadi Diantara Nabi Dan Rasul Yang Diangkat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sebagai Khalil Allah Hanya Dua Ibrahim Aleyhis Sallam Dan Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Wa Ala Aleyhi Wassalam Dan Khalil Itu Tingkatan Yang Tertinggi Dalam Hal Kecintaan Itu Bertingkat Tingkat Ya Nah Ada Al Mahabah Mahabah Ini Tingkatan Kesekian Ya Yang Jelas Dia Di bawah Jauh Di bawah Al-Khullah Al-Khullah Ini Tingkatan Yang Tertinggi Dalam Hal Kecintaan Maka Allah Subhanahu Wata'ala Menjadikan Rasul Sallam Bukan Hanya Sebagai Habib Kalau Habib Orang-orang Yang Bertakwa Adalah Habib Semua Habib Allah Allah Cinta Kepada Orang-orang Bertakwa Allah Cinta Kepada Orang-orang Berbuat Kebaikan Allah Cinta Kepada Orang-orang Senantiasa Bertakwa Dan Orang-orang Senantiasa Bersuci Mensucikan Dihirinya Maka Dalam hal Habib Ini Banyak Ya Sehingga Kalau Dikatakan Rasulullah Sallallahu Itu Habib Allah Sekadang Merendahkan Derajatnya Rasulullah Alihi Assalatu Assalam Mungkin Kita pernah Dan sering Mendengarkan Ada Nasid Yang sering Mereka Lantunkan Ya kan Apa Salatullah Salamullah Ala Ala Taha Habib Allah Ala Taha Habib Allah Kata mereka Taha Namanya Rasul Ya tidak Benar Bukan Dari Nama Rasul Sallallahu Habib Allah Ini Merendahkan Derajat Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Beliau Bukan Habib Allah Beliau Khalil Allah Ya Dan itu Adalah Tingkatan Yang Tertinggi Rawat Rawat Fisahihihi Min Hadith Amr Ibn Al-As Telah Dirwatkan Oleh Muslim Dalam Sahihnya Dari Hadith Amr Ibn Al-As Annah Annah Nabi Sallallahu Sallallahu Alayya Kemudian Setelah Itu Kalian Bersolawat Atasku Fa'innahu Man Salla Alayya Salatan Wahidatan Sallallahu Alayhi Ashra' Karena Sesungguhnya Barang Siapa Yang Bersolawat Atasku Satu Kali Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Membeli Solawat Kepadanya Sepuluh Kali Nah Jadi Ini Menunjukkan Disunnahkan Bagi Kita Setelah Mengikuti Muadzin Mengumandangkan Agar Lalu Kemudian Kita Bersolawat Dulu Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Waala Alayhi Sallam Allah Masalli Ala Muhammad Wa Ala Muhammad Ya Dan Seterusnya Setelah Itu Kita Baca Doa Adhan Allah Marabbah Hadihi Adda'wati Tamah Nah Satu Kali Kita Bersolawat Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersolawat Kepada Kita Sebanyak Sepuluh Kali Apa Artinya Akhir Salawat Allah Kepada Hambanya Maksudnya Apa Maksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersolat Pada Hambanya Bahwa Allah Azza Jal Memuji Muji Hamba Tersebut Di hadapan Makhluk Makhluknya Yang Mulia Dari Kalian Para Malaikat Kemudian Mintalah Untuk Al-Wasilah Fa'innaha Manzilatun Filjanna La Tambagi Illa Liabdin Min Ibadillah Karena Sesungguhnya Al-Wasilah Itu adalah Satu Kedudukan Satu Tempat Di Dalam Syurga Yang Tidaklah Sepantasnya Diberikan Kecuali Bagi Seseorang Dali Hamba Allah Dan Sayalah Yang Berharap Agar Saya Mendapatkan Kedudukan Tersebut Nah Sekarang Beliau Kembali Menjelaskan Tentang Jenis-jenis Syurga Yang Telah Kita Sebutkan Sebelumnya Kata Beliau Bahwa Telah Disebutkan Dalam Surah Ar-Rahman Pelincian Tentang Syurga Syurga Tersebut Dengan Penjelasan Yang Sangat Jelas Maka Di Dalam Ayat Tersebut Disebutkan Ada Empat Ada Empat Jenis Syurga Di Antara Syurga Syurga Tersebut Ada Dua Syurga Yang Memiliki Kutaman Yang Lebih Tinggi Daripada Syurga Yang Berikutnya Wahumal Madhkuratani Fi Qaulihi Ta'ala Yaitu Yang disebutkan Dalam Surah Ar-Rahman Ya Dalam Firmannya Subhanahu Ayat Ayat 46 Sampai 58 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Waliman Khafa Maqama Rabbihi Jannatan Dan Bagi Yang Takut Ya Akan Maqam Rabbnya Yang Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dia Mendapatkan Dua Syurga Dia Mendapatkan Dua Syurga Dua Syurga Inilah Yang Memiliki Keutamaan Fabi Ayyi Ala I Rabbikuma Tukadziban Maka Kenikmatan Apa Lagi Dari Kenikmatan Kenikmatan Rabbmu Yang Kalian Dustakat Zawata Afdan Ciri Syurga Itu Zawata Afnan Bahwa Kedua Syurga Itu Memiliki Afnan Sebagian Para Ulama Ada Yang Menafsirkan Yang Dimaksud Dengan Afnan Yaitu Alwan Minal Fakihah Ya Berwarna Warni Dari Buah Buahan Tersebut Dari Satu Jenis Bermacam Macem Nah Dari Satu Jenis Macem Macem Warnanya Nah Ada Pula Dari Kalian Para Ulama Dan Itu Dirwajkan Dari Abbas Mengatakan Yang Dimaksud Dengan Afnan Adalah Ranting Ranting Memiliki Ranting Ranting Ya Nah Yang Teduh Wallahu A'lamu Bis Sawab Fabi A'lai Rabbikuma Tukadziban Maka Kenikmatan Apalagi Dari Kenikmatan Rabbimu Yang Kalian Dustakan Fihima Aynani Tajrian Di Dalam Dua Syurga Itu Ada Dua Mata Air Yang Mengalir Fabi A'lai Rabbikuma Tukadziban Maka Kenikmatan Rabbimu Yang Mana Lagi Yang Kalian Dustakan Fihima Min Kulli Fakihatin Zawjan Bahwa Di Dalam Syurga Itu Ada Setiap Dari Satu Jenis Buah Berpasangan Dari Satu Jenis Buah Buahan Itu Berpasangan Dan Kedua Macam Itu Dua Duanya Mani Sekali Kata Abdullah Abbas Radiyallahu Ta'alan Huma Ma Fid Dunya Syajarah Hulwun Walamurrah Illa Wahia Fil Jannati Mislu Hatta Alhamdul Illa Annahu Kana Hulwa Bahwa Tidak Terdapat Pohon Yang Mana Saja Yang Ada Di Dunia Ini Buah Buahan Yang Mana Saja Yang Ada Di Dunia Ini Melainkan Di Syurga Ada Semuanya Durian Ada Manggis Ada Mangganya Dengan Macem-macem Jenis Mangganya Ada Apa lagi Sampai Lai juga Ada Kata Abdullah Nambas Tidak Yang ada Di dunia Ini Melainkan Di syurga Juga Ada Ada Semuanya Tidak Kecuali Sampai Kata Beliau Sampai Buah Buahan Yang Kecut Di Dunia Ini Di Syurga Ada Yang Kecut Yang Pahit Yang Pahit Seperti Apa Kalau Kecut Banyak Jeruk Ada Jeruk Yang Kecut Kalau Yang Pahit Kopi Misalnya Kata Nambas Sampai Handwal Kalau Handwal Itu Buah Yang Pahit Tapi Jenis Handwal Buah Handwal Itu Yang Mana Itu Dalam Syurga Ada Cuma Bedanya Apa Handwal Di Syurga Itu Manis Jadi Yang Kecut Jadi Manis Kalau Di Syurga Yang Pahit Jadi Manis Kalau Di Syurga Semuanya Ada Itulah Yang Dikatan oleh Allah Subhanahu Ta'ala Setiap Mereka Diberi Rizki Mereka Mengatakan Ini yang kami Diberikan dulu Di dunia Ini kan durian Montong Sama Kayak Yang Kita Dulu Makan Ternyata Setelah Mereka Rasakan Kenikmatannya Tidak Ada Apa Apanya Dengan Montong Dunia Demikian Pula Buah Yang Lainnya Kata Beliau Sebagian Para Ulama Ada Yang Mengatakan Zawjan Berpasangan Ini Ada Yang Basah Ada Yang Kering Tapi Kedua Dua Nikmat Tadkala Ahlu Jannah Memakannya Penuh Dengan Kenikmatan Maka Kenikmatan Yang Mana Lagi Dari Kenikmatan Rabbimu Yang Kalian Dustakan Muttaki In Ala Furushin Batainu Hamin Istabraq Wajanal Jannata In Dan Maka Penduduk Syurga Pada Waktu Itu Mereka Bersandar Di Atas Ranjang Ranjang Mereka Ya Yang Mana Ranjang Tersebut Dilapisi Permadani Dari Sutra Ya Nah Dari Sutra Istabroks Sutra Wajanal Jannah Tainidan Dan Mereka Memetik Apa yang Mereka Inginkan Itu Semuanya Dari Dekat Kata Para Ulama Ahlul Jannah Kalau Mereka Ingin Makan Ya Dari Buah Buahan Maka Mereka Bisa Memetik Buah Itu Dalam Keadaan Berdiri Bisa Dalam Keadaan Duduk Bisa Dalam Keadaan Baring Nah Sambil Baring Nah Apel Makan Masya Allah Subhanallah Ya Tidak Bisa Dibayangkan Nah Fabi Ayy Alai Rabbikum Matuk Ziban Maka Kenikmatan Kenikmatan Rabbu Yang mana Lagi Yang Kalian Dustakan Fihin Nak Sirat Tarfi Lam Yat Mith Hunna Insun Qablahum Walajan Pada Mereka Atau Pada Syurga Syurga Tersebut Terdapat Bidadari Bidadari Yang Kas Rat Tarfi Ya Yang Mereka Itu Tidak Memandang Kecuali Kepada Suaminya Nah Nah Jadi Tidak Melihat Ke yang Lain Coba Bandingkan Dengan Istri Istri Sekarang Pandangannya Kemana Mana Nah Kalau Mereka Tidak Memandang Kecuali Kepada Siapa Yang Allah Subhanallah Pilihkan Untuk Mereka Ini Suami Kamu Ya Sudah Maka Mereka Memandang Kesitu Saja Nah Dan Mereka Jadikan Ya Sangat Senang Kepada Suaminya Mutahad Dibatun Ilai Selalu Senang Kepada Suaminya Genit Dihadapan Suaminya Sehingga Suaminya Senang Terus Manya Syurga Nah Subhanallah Yang mana Wanita Wanta Ini Bidadari Bidadari Tidak Pernah Dissentuh Oleh Satupun Dari Kalangan Manusia Dan Tidak Pula Dari Kalangan Jin Tidak Tidak Pernah Dissentuh Yang Menyentuhnya Siapa Saja Ia Suaminya Saja Yang Menyentuh Yang Lain Tidak Ada Menyentuh Wanita Sekarang Berapa Banyak Sudah Menyentuh Marjan Seakan Mereka Itu Yakut Dan Marjan Nah Kata Ahli Bahasa Yang dimaksud Dengan Yakut Ini Sejenis Batu Yang Tembus Pandang Itu Namanya Yakut Ada Yang Kalau Kalau Di Sebelahnya Itu Di Sebelahnya Di Di Ditaruh Rambut Ya Atau Ditaruh Kawat Misalnya Kelihatan Tembus Pandang Nah Itu Batu Apa 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 Ada Yang Pernah Lihat Batu Semacam Ini Yakut Nah Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menjelaskan Demikian Indahnya Bidadara Itu Sehingga Keadaannya Seperti Yakut Yang Tembus Pandang Ya Yang Tembus Pandang Satu Bidadari Kalau Memakai 70 Pakaian Dari Sutra Yang Terdapat Dalam Syurga 70 Pakaian Semuanya Dipakainya Masih Tembus Pandang Kelihatan Betisnya Ya Sampai Sumsumnya Pun Kelihatan Nah Sampai Sumsumnya Terlihat Saking Bersihnya Bidadari Itu Menunjukkan Kemolekannya Wal Marjan Dan Seperti Marjan Permata Ya Nah Yang Biasanya Diambil Dari Laut Dari Lautan Nah Yang Menunjukkan Sangat Putihnya Dan Bersihnya Bidadari Nah Jadi Bidadari Itu Sifatnya Yakut Dan Marjan Tembus Pandang Bersih Putih Sekali Gimana Hakikatnya Wallahu'alam Nanti InsyaAllah Ta'ala Mudah-mudahan Allah Subhanahu Ta'ala Memasukkan Kita Kedalam Syurganya Maka Kedua Jenis Syurga Ini Telah Diberikan Keutamaan Keutamaan Atas Dua Syurga Yang Berikutnya Dari Sepuluh Sisi Yang Susah Untuk Disebutkan Di Syair Syair Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala Kata Beliau Sulit Untuk Disebutkan Namun Yang Demikian Tidaklah Tersamarkan Bagi Mereka Memperhatikan Konteks Dari Ayat-ayat Yang Tersebutkan Tadi Dan Kedua Jenis Syurga Ini Keduanya Dikhususkan Bagi Orang-orang Yang Didekatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Pun Dua Syurga Yang Berikutnya Yang Lebih Lendah Kedudukannya Maka Kedua Syurga Tersebut Bagi Ashab Yamin Tentunya Dibawa Al-Mukarrabin Maka Dua Syurga Yang Tadi Yang Kita Sebutkan Sifatnya Itu Dari Emas Sedangkan Yang Berikutnya Itu Dari Perak Telah Disebutkan Dalam Sebahagian Riwayat Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Menanam Al-Firdaus Dengan Tangannya Dengan Tangannya Sendiri Setelah Sempurna Pembangunan Syurga Firdaus Tersebut Nah Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyempurnakan Penciptaan Syurga Firdaus Yang Dihususkan Bagi Mereka Tadi Para Ambiya Ya Wasiddiqun Wasyuhada Wa Annahu Subhanahu Banaha Faahsanal Bina Waja'alaha Fi Gayet Al-Jamali Wal-Baha Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membangunnya Dan Menyempurnakan Bangunannya Sehingga Jadilah Syurga Itu Ya Di Naam Dalam Kecantikannya Yang Sangat Dan Keindahannya Fakat Rawal Hassan Ibn Sufyan An Anas Ibn Malik An Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ma Talah Dirawatkan Al-Hassan Bin Sufyan Dari Anas Bin Malik Bahwa Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bersabda Inna Allaha Banal Firdaus Biyadihi Wa Hazaraha Ala Kulli Mushrikin Wa Kulli Mudmini Khamrin Wa Mutakabbir Bahwa Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bersabda Sungguhnya Allah Membangun Surga Firdaus Itu dengan Tangannya Dan Melalang Untuk dimasuki Surga Firdaus Tersebut Atas setiap Orang Yang Mushrik Dan Orang Yang Terus Menerus Meminum Khamr Dan Orang Yang Sombong Diharamkan Untuk Masuki Surga Firdaus Tersebut Hadith ini Do'if Do'if Kana oleh Al-Bani Rahimahullah Dalam Silsilah Hadith Dha'if Jalit 4 Nomor Hadith 1719 Namun Hadith Yang Menjelaskan Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Surga Firdaus Atau Membangun Dan Menyempurnakan Surga Firdaus Dengan Tangannya Ini Sahih Dari Riwayat Yang Lainnya Sahih Dari Riwayat Yang Lainnya Warawad Darimi Min Hadithi Abdillah Ibn Harith Qalaqala Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Diriwayatkan Oleh Had Darimi Dari Hadithnya Abdullah Ibn Harith Berkata Bersabda Rasulullah Sallallahu Sallam Qalaqallahu Thalatha Asyak Biadihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Tiga Ciptaan Dengan Tangannya Sendiri Nah Ini Menunjukkan Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memiliki Tangan Dan Riwayat Riwayat Dari Al-Quran Al-Karim Dan Hadith Menunjukkan Allah Memiliki Dua Tangan Khalaqa Adam Biadihi Allah Menciptakan Nabi Adam Dengan Tangannya Allah Menulis Kitab Taurat Juga Dengan Tangannya Wa Gharasal Firdaus Biadihi Dan Allah Menyempurnakan Dengan Menanam Syurga Firdaus Dengan Tangannya Suma Kala Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Demi Kesucianku Dan Keagunganku Tidak Ada Yang Memasuki Syurga Firdaus Orang Yang Pecandu Khamer Dan Ad-Dayyus Ad-Dayyus Itu Orang Yang Tidak Peduli Dengan Keadaan Keluarganya Ya Nah Kamu Kamu Saya Saya Dia Seorang Pemimpin Rumah Tangga Seorang Suami Pemimpin Rumah Tangga Namun Takkala Suami Tersebut Masa Bodoh Tidak Memperhatikan Ya Keluarganya Ibadahnya Dibiarkan Istrinya Keluyuran Kemana Saja Dibiarkan Tidak Punya Rasa Cemburu Ya The Dayyus Ini Model Dayyus Dan Diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk masuk Dalam Syurga Berkata Ibn Al-Qayyim Yang Sahih Bahwa Liwayat Ini Mawkuf Ini Dari Perkataan Abdullah Ibn Harif Namun Walaupun Mawkuf Ya Tadkala Diceritakan Tentang Syurga Keadaan Dalam Syurga Tidak Mungkin Sesuatu Itu Melainkan Bersumber Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Alihi Wasallam Nah Sehingga Hadith Yang Seperti Ini Dihukumi Marfu' Hukman Zakar Al-Hakim Menyebutkan Dari Mujahid Rahimah Allah Bahu Beliau Berkata Allah Subhanahu Wa'ala Menanam Syurga Adan Dengan Tangannya Ya Ini Syurga Firdaus Maka Tadkala Telah Sempurna Lalu Ditutuplah Maka Syurga Itu Dibuka Pada Setiap Waktu Sahur Maka Allah Melihat Ke Syurga Firdaus Tersebut Maka Syurga Firdaus Ini Mengatakan Sungguh Telah Beruntung Orang Orang Mumin Ya Pada Aflah Al Mumin Dengan Ayat Ayat Dan Sifat Sifat Yang Disebutkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Yang Disebutkan Dalam Surah Al Mumin InsyaAllah Tentang Hal ini Akan Kita Lanjutkan Di Majlis Yang Berikutnya Saya Kira Sampai Disini InsyaAllah Ta'ala Pada 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 Malam Ini Wallahu A'lam Bishawab Wa Akhiru Da'wanan Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Baha'u 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 Baha'u